selamat pagi nah untuk pagi hari ini saya akan rencananya pembasmian hama keong dikarenakan untuk besok hari insyaallah saya akan menanam di lahan yang pertama ya sahabat nah untuk tanaman yang saya tebar benih ini yang saya tanam adalah jenis denok 66 dan untuk yang satu lagi nya ada denok kepundung nah untuk luasan lahan ini dua bau atau kalau dihitung secara hitungan meter persegi yaitu 14.000 meter persegi ya sahabat tani namun sebelum kita lanjut ke videonya apabila video ini bermanfaat jangan lupa bagi sahabat tani yang belum subscribe dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan tombol loncengnya agar itu menjadi semangat saya dalam membuat update-update terbaru video tentang pertanian nah langsung saja untuk pembahasan lengkapnya mengenai racun keong terbaru ya sahabat nah untuk jenis racun keong terbaru yaitu ada merk dagangnya yaitu bentan nah ini merupakan salah satu molekosida terbaru untuk pembasmian hama keong di lahan kita ya sahabat tani nah ini saya lakukan satu hari sebelum pindah tanam tujuannya agar pas pindah tanam nanti tanaman padi kita itu terbebas yang namanya dari hama keong nah untuk dosisnya sendiri bentan terbaru ini saya gunakan untuk luasan 14.000 meter persegi menggunakan 4 saset ini ya sahabat nah perbedaan dengan bentan yang lama kalau kita simak disini untuk perbedaannya terdapat di WP nya kalau untuk kandungannya bentan yang lama yaitu 60 WP sedangkan kalau untuk bentan terbaru kandungannya itu 80 WP ya sahabat nah sekarang untuk dosisnya per tangki 16 liter tinggal bagi saja yang penting di luasan lahan 14.000 meter persegi saya menghabiskan 4 saset ya sahabat nah untuk bahan aktifnya sendiri ini menggunakan bahan aktif fentin asetat nah untuk bahan aktifnya itu sama hanya perbedaannya di kandungan WP nya saja dan saya juga baru mencoba produk ini ini saya tegaskan tidak ada endorse dari suatu perusahaan ya sahabat disini saya hanya berbagi pengalaman saja untuk molekosida ataupun racun keong terbaru biasanya dulu saya sering menggunakan bentan yang ini sebelum adanya bentan terbaru nah untuk harganya sendiri untuk bentan yang baru ini dibanderol seharga Rp60.000 sedangkan untuk bentan yang lama ini harganya kalau di daerah saya Rp54.000 nah untuk selisihnya hanya Rp6.000 jadi saya mencoba untuk memakai bentan yang terbaru dikarenakan untuk kandungannya ini lebih besar ya sahabat otomatis untuk dosisnya juga akan semakin irit nah langsung saja untuk pencampurannya disini dikira-kira saja kira-kira secukupnya yang penting untuk luasan lahan Rp14.000 meter persegi saya menghabiskan 4 saset yang seperti ini ini untuk berat bersihnya yaitu 100 gram ya sahabat nah lalu kita aduk dan saya mau mohon maaf dikarenakan untuk video ini saya tidak membawa tripod jadi untuk penyepraian kemungkinan tidak begitu jelas ya sahabat yang penting untuk dosis dan waktu aplikasinya saja yang saya terangkan nah diusaha diusahakan untuk pengaplikasian untuk pembasmian hamakeong ini diusahakan ada airnya agar untuk perataannya itu lebih cepat dan untuk sepuyurnya sendiri ini saya tidak berkabut ya sahabat saya jetkan saja nah untuk sepuyurnya seperti ini nanti saya akan tes juga nah untuk kondisi sepuyurnya seperti ini jadi tidak perlu dikabutkan karena untuk membantu dalam perataan itu hanya dengan air yang penting untuk aliran airnya itu kita harus menutup dengan rata agar satu hari saja untuk bentannya itu dapat berbungsi dengan baik ya sahabat nah mungkin itu saja untuk penjelasan pada video kali ini tentang pembasmian hamakeong semoga saja video ini dapat menjadi referensi bagi sahabat tani yang lagi belajar bertani seperti saya namun sebelum kita pamit apabila video ini bermanfaat silakan bagi sahabat tani yang belum subscribe dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan tombol loncengnya agar kedepannya tidak ketinggalan update-update terbaru video dari saya di seputar dunia pertanian khususnya pada tanaman padi sekian dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani Indonesia Indonesia selamat menikmati